halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi buat oseng daun pepaya yang rasanya enak banget tidak pahit, empuk dan tetap hijau kebetulan aku lagi di kampung nih ya jadi dapet resep langsung dari simbo gimana mau tau cara saya buatnya dan bahannya apa aja yuk saksikan video ini hingga selesai tapi sebelum lanjut ke videonya buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa dibantu subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video terima kasih langsung aja pertama siapkan air beri garam sebanyak 2 sendok makan kemudian tutup, masak air sampai benar-benar mendidih kalau udah mendidih langsung aja masukkan semua daun pepaya dan daun jambu batu sebanyak 10 lembar jadi fungsi diberi daun jambu supaya nanti daun pepayanya gak pahit ya kemudian kita aduk-aduk terus sampai empuk jangan ditinggal jadi tips supaya daun pepayanya tetap hijau pertama airnya harus benar-benar banyak ya usahakan semua daun pepaya terendam air jangan sampai kurang airnya tips yang kedua tips yang kedua masukkan daun pepaya saat airnya sudah benar-benar mendidih yang ketiga harus diaduk-aduk terus jangan ditinggal sampai benar-benar empuk dan tips yang keempat yang terakhir saat kompor dimatikan dan daun pepayanya diangkat langsung segera dicuci di air mengalir sampai daun pepayanya dingin atau jika tidak mau dicuci di air mengalir siapkan baskom isi air yang banyak dan beri es batu jadi airnya dalam keadaan benar-benar dingin ya nah jadi bisa kalian lihat daun pepayanya benar-benar empuk banget saat diangkat begini aja udah sobek tetapi untuk warna tetap hijau oke selanjutnya ini kita angkat lalu ini aku cuci di air mengalir sampai daun pepayanya dingin supaya proses pematangannya berhenti nah ini daun pepayanya udah aku iris-iris halus seperti ini lalu kita sisihkan terlebih dahulu untuk bumbu irisnya 7 buah cabai merah 15 buah cabai rawit hijau 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih ini semua akan diiris lalu panaskan minyak kalau minyaknya udah panas langsung aja kita masukkan bawang merah dan bawang putih masak sampai bawang merah dan bawang putihnya benar-benar layu kalau udah layu langsung aja masukkan cabai yang tadi sudah diiris-iris beri garam sebanyak 1 sendok teh supaya rasanya lebih sedap ini aku tambahin ikan asin yang udah dicuci kemudian dibuang duri dan kepalanya lalu ini kita aduk-aduk kita ongseng sampai semuanya matang jangan lupa tambahkan penyedap sebanyak setengah sendok teh ini juga tadi udah aku masukin gula merah sebanyak setengah sendok teh supaya rasanya lebih enak kalau semua bumbunya udah layu udah wangi ya udah harum langsung aja kita masukkan semua daun pepaya yang tadi udah diiris-iris lalu ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata ya nah ini dia oseng papayanya udah mateng karena ini puasa jadi tidak dicicipi tapi udah dicoba saat berbuka puasa rasanya tuh sedap banget empuk gak pahit selamat mencoba semoga resep ini bermanfaat ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bantu subscribe like, komen, dan share jika video ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah